Hey Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih belum puas dengan pencapaian timnya kalau mengalahkan Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia. Penyebabnya, Labenea Malta memiliki banyak peluang tetapi hanya mampu mencetak satu gol. Simone Inzaghi tak puas dengan performa Inter Milan yang gagal memanfaatkan peluang. Banyak ia menilai pada babak kedua, timnya tak tampil seperti biasanya dalam serangan balik. Jelas, setelah memimpin, kami memiliki banyak peluang di mana kami seharusnya bisa lebih baik. Setelah jeda, ada banyak serangan balik di mana biasanya kami lebih berkualitas. Kata Simone Inzaghi, dikutip dari Football Italia. Kendati demikian, Simone Inzaghi tetap memberikan pujian atas performa Inter Milan. Terlebih, ia menyadari Fiorentina bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Kemenangan ini membuat Inter berhasil menggusur Juventus dari puncak klasmen sementara Serie A. Inter kini mengumpulkan 54 poin di puncak, unggul satu angka atas Biansoneri di posisi kedua dengan raihan 53 poin. Kendati demikian, Nerazzurri memiliki tabungan satu pertandingan di tangan dan berpeluang memperlebar keunggulan di puncak. Lautaro Martinez kembali mencetak gol saat membawa Inter menang 1-0 atas Fiorentina pada laga pekan ke-22 Serie A. Gol tersebut membuat Lautaro menyamai rekor gol milik Mauro Icardi di Inter. Melansir dari laman resmi Inter, Lautaro sukses menyamai rekor rekan senegaranya Icardi dengan menorehkan 124 gol di semua ajang. Dia terus menulis sejarah, halaman demi halaman. Lautaro kini bergabung dengan Icardi di peringkat ke-8 dalam daftar top scorer sepanjang masa Nerazzurri. Sementara itu dengan gol tersebut, Lautaro makin tidak terhentikan karena memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Italia musim ini. Sang bomber telah mencetak 19 gol dari 19 pertandingan. Lautaro unggul 7 gol atas penyerang Juventus Dusan Vlahovic yang berada di posisi ke-2. Keeper Inter yang somer mengaku sudah mengetahui arah sepakan penalti peman Fiorentina Nico Gonzalez. Somer dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang saat melakukan penyelamatan seusai terlihat meninju wajah Zola. Wasit yang memimpin laga Gianluca Aureliano pun meninjau far dan memutuskan untuk memberi penalti buat tim tuan rumah. Namun Nico Gonzalez yang maju sebagai eksekutor penalti gagal melakukan tugasnya. Sepakannya dengan mudah ditangkap oleh somer yang membuat Fiorentina gagal menyamakan kedudukan. Usai laga somer buka suara terkait keberhasilannya menahan tendangan penalti Nico Gonzalez. Penalti itu adalah momen yang sulit tetapi kami telah banyak belajar sebelum pertandingan. Dan saya tahu ke arah mana Nico Gonzalez akan menempatkan penalti tersebut. Ujar somer kepada Inter TV. Inter asuhan Simon Enzagi terus menorehkan rekor demi rekor dalam rangkaian kemenangan di kejuaraan ini. Yang terakhir, kemenangan melawan Fiorentina juga membuat mereka kembali ke puncak klasmen dengan menyalip Juve. Selain itu mereka juga masih mempunyai satu tabungan pertandingan melawan Atalanta. Seperti yang dilansir Gazeta dello Sport, jumlah poin yang diperoleh Nerazzurri sejauh ini sangat mengesankan 54 poin dalam 17 pertandingan. Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah Nerazzurri meraih setidaknya 17 kemenangan dalam 21 pertandingan seri A. Mengumpulkan setidaknya 54 poin. Pencapaian yang sama sebelumnya terjadi pada musim 2006-2007 ketika Roberto Mancini berada di bangku cadangan. Sebuah presiden yang semoga menjadi pertanda baik, mengingat di musim itu Nerazzurri meraih Scudetto. Manajer Inter Milan, Simon Enzaghi memberikan pujian bagi Christian Aslani yang menyumbangkan asis pada saat timnya meraih kemenangan atas Fiorentina. Kemenangan Inter tak bisa lepas dari peran Christian Aslani. Ia merupakan sosok yang menjadi eksekutor tendangan sudut yang akhirnya menjadi asis bagi gol kemenangan yang dicetak oleh Lautaro. Atas penampilan apiknya tersebut, Simon Enzaghi lantas memberikan pujiannya. Christian Aslani sangat luar biasa. Namun saya tidak meragukannya, saya tidak yakin apakah ia akan membutuhkan satu tahun lagi untuk berkembang. Namun ia adalah 100% bagian dari skuad dan selalu berlatih dengan baik. Pelatih manapun beruntung bisa bekerja sama dengan pemain seperti ini. Dan saya senang ia memberikan asis untuk gol Lautaro. Ujarin Enzaghi kepada Dazen. Paulo Di Canio mantan pesepak bola dan kini menjadi komentator di studio Sky Sport membahas tentang kemenangan Inter di Florence. Absennya Hagan Calhanoglu tidak terasa sama sekali. Dia dan Nicola Barella memberikan kualitas yang berbeda. Tetapi ini adalah tim yang hebat. Aslani telah berkembang secara fisik. Dia berlatih dengan grup ini. Dia tidak tampil cemerlang dalam permainan. Tetapi dia telah melakukan tugasnya. Fratesi melakukan tugasnya dengan baik dengan bola hari ini. Atalanta menegaskan jika penyerang mereka Luis Muriel tidak akan dijual pada jendela transfer Januari 2024 ini meski tengah diminati Inter. Hal ini menurut laporan dari outlet berita Italia Calciomersato.com bahwa pihak Ladea tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuk pemain Columbia itu meski kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum jendela transfer Januari ditutup. Itu berarti Nerazzurri masih berpeluang melakukan penanda tanganan kejutan di menit-menit akhir. Satu-satunya area di mana terdapat rumor kemungkinan Nerazzurri melakukan penguatan adalah di lini serak. Penampilan Barca Arnotovic dan Alexis Sanchez dinilai masih kurang meyakinkan sejauh musim ini yang telah menimbulkan beberapa spekulasi bahwa Nerazzurri dapat mencoba merekrut striker cadangan baru. Penjaga gawang milik Inter Andrei Lonutradu akan mengakhiri masa pinjamannya di Bournemouth dan bergabung dengan Al-Sobab dengan status pinjaman selama 6 bulan ke depan. Laporan ini datang dari jurnalis sepak bola Rumania Emmanuel Rosu yang mengonfirmasi bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan berangkat ke Liga Pro Saudi sebelum akhir jendela transfer Januari.